Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this case, I will try to explore about the obstacle, then the solution, how to overcome the problem. The obstacle, DM dulu, ya, ada DM-nya tujuannya, tujuannya, ya, DM, ya, nanti ada kesalahan, The M is to identification the media online that used by English teacher at SMP1-122, and then to knowing the obstacle faced by English teacher at SMP1-122 during learning online. And then, of course, there is the method of the research. Bentar, Mem, ini ada intro dulu, ya, Mem, introduction, background of the research, pertamanya, yang kedua ada research question, yang ketiganya ada scope of the research, keempatnya ada aim of the research, sama the method of the research. Ini, Mem, dijelaskan, nggak, Mem, yang background-nya? Ya, boleh. Sok, memang nggak. Dibacain aja, Mem. Ada background, background of the research. The first coronavirus appears for the first time in Wuhan, China, about 20 Desember 2020. The virus spread almost all over the world. Many countries have been infected by the deadly virus, including Indonesia. The virus is small, but very dangerous, spreading fast and difficult to detection. It's not only in the big country in the world, but in Indonesia, the situation has become horrible. Almost every day, the case of the virus increase. One of the reasons why the case always increase, because I think Indonesian people is not disciplined. They're not aware with government interaction. For example, they still go for a day without afraid to deadly virus. The government takes the wisdom that will influence through life aspect. One of those for national education. The virus gives the negative impact for students and teachers. The situation forced us to study from home. And here's the first obstacle occurs during teaching online from home. And then WhatsApp and Google Forms. No Google Classroom, I mean, is readable media when online in learning during the pandemic. And then yang ketiganya, how the teacher get the student competence skill as long as the learning online. Terus, ada lagi scope of the research yang bagian sinya. The research fokus on the obstacle that the teacher English at SMP122 face during COVID-19 pandemic. And how the solution and the method to overcome the problem. The aim of the research. The major aims to the research are to identification the media online that used by English teacher at SMP122. And then to knowing the obstacle face by English teacher at SMP122 during learning online. And then yang ketiganya, the method of the research. In this research, I use the strip tip kualitatif to describe the problem faced by English teacher at SMP122 during pandemic. Okay, maybe this all, ma'am. Okay, bu? Iya. Jadi mulai dari apa nih, Pak Den? Bu, begitu? Angga, bu. Bu, di apanya? Bundur dulu boleh bertanya-nya, Mangga. Hai, Bu Is, how are you? I'm good today. What's your day? Oke, Bu Is. Saya kan sebelumnya sudah ngasih itu ya, panduan. Tapi dari sini saja, Bu Is, tidak ikutin. Ini share screen, udah bentar ya. Share screen ini, Pak, yang saya. Oh ya, saya pengen. Sudah kelihatan, Bu Is? Iya, ya, Mem. Ada, Mem. Sudah? Ya, Mem ada. Ada, ada, oke. Ini, preface juga ada. Tapi nantilah ini, preface. Karena kok tiba-tiba ada preface ya, ya. Daripada nggak dicek, kan dicek dulu sama saya. Iya, Mem. Sebentar. Aduh, ada yang minum susu lagi. Aman. Oke, terus ini. Nah, mungkin saya dari language stylenya dulu ya. Kalau isi, mungkin sama Bapak lah ya. Biar berisi juga. Nah, ini penulisan pertama including Indonesia. Indonesia tulisannya kecil. Iya, Mbak. Nah, terus sebelumnya saya baca di abstrak. Abstrak itu, Bu Is katanya, ini selalu ya, tempat tulisannya kecil. Tempat itu, kota itu tulisannya besar, Bu Is. Dan di sini, agak-agak isi juga saya, Bu Padin. Maaf ya. The method of this research is used descriptive qualitative method. Apakah research question yang kedua ini bisa gitu di descriptive? What's up and Google form is suitable media when we continue learning during the pandemic? Kalau misalnya bisa, Mem. Soalnya kan itu apa namanya untuk mengungkapkan fenomena yang sedang terjadi gitu. Bisa nggak, Mem? Untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Coba cerita-cerita umumnya aja lah dulu, Bu Is. Mau seperti apa ini proposal? Jadi begini, Bu, bangunnya gitu, Bu ya, ada hambatan gitu, Pak. Ada problem gitu, Mem, pas kita ngajar gitu. Kan dari akses internet itu belum dibahas, Mem. Dari akses internet, terus juga dari siswa yang kurang bersemangat, kayak gitu. Terus solusinya, finding a solution, ya, misalkan guru harus, apa namanya, memberikan motivasi atau pemberjalanan yang lebih menarik lagi, kayak gitu, Mem. Terus kita memakai medianya, media apa namanya, Google, eh, WA sama Google Classroom. Google POM sih, Mem, kalau misalkan ujian, kami. Gitu, jadi saya... Terusnya Google POM, bukan Google Classroom. Iya, iya, Mem. Harusnya... Google POM apa Google Classroom? Google POM. Kan di sini, when online in-learning, during pandemic learning. Tapi yang paling itu sih, Mem, mau WhatsApp aja, kalau Google POM itu, kalau misalkan mau PAT atau PTS, kita baru menggunakan Google, apa namanya? Google POM. Kalau biasanya WA Class aja. Jadi, obstek kalau gitu aja, Mem, problem-problem yang dihadapi sebenarnya, sama solusinya, kayak gitu, Mem. Oke, satu lagi. Terus, apakah cukup? Tadi saya baca di mana yang... Apa sih? Result, bukan. I have to... Ini I. Tidak menggunakan I, ya. I have two researcher participate to be interviewed about this topic. Cukup? Dua partisipan? Oh, itu maksudnya guru, Mem, bukan... Iya, guru. Ini kan fokus ke guru bahasa Inggris gitu, Mem. Kebetulan kami ada tiga, saya, saya serta dua orang lagi. Oh, jadi ini khusus guru bahasa Inggris? Oh iya, by English teacher, oke. Dan ini untuk penulisannya, Bu Yis, hati-hati. Ini banyak sekali. Di judul, tulisannya kecil. Terus di sini, autor. Di sebelumnya, the writer, realized. Mau writer atau autor? Terus ini, all of the lectures and stuff. Bu Yis, halo, kemana? Pak Den? Bu Yisnya kemana? Lengit. Bu Gerak? Bu Yisnya hilang dulu, kayaknya stabil. Koneksi-nya kayaknya. Ini kenapa harus ada preface-nya? Kan? Supaya delapan lembar, inti nama palingan tiga lembar. Padahal kok abis dikirimkan, Bu Yis. Ini panduannya harusnya kayak gini. Iya, Mem. Cinggurang explore-nya, nama-milih ETA judulnya. Oh iya. Obstacles. Trace by. Hit and run, Bu. Itu kemana? Coba kita WA. Lanjut, lanjut, Bu Nur. Silahkan. Ya. Ya. Nah, that's easy. Silahkan. Abdiyan, Bu Nur, atau Nabi masih? Atau oke sambil berjalan? Bu Nur kemana, Pak? Halo, Pak. Ya. Coba Bapak dulu ini. Lagi. Baik, Bu Iis. Saya ini aja deh. Kenapa Bu Iis ngambil temanya ini? Yang paling mudah, Pak. Yang sering dihadapi, memang itu Pak Denny. Yang saya hadapi, apa namanya? Selama pandemik gitu, Pak. Yang dihadapi selama COVID, itu Pak, susahnya anak-anaknya juga. Ya, pertama internet, Pak. keduanya itu anak-anak malas gitu, Pak. Malas. Nah, masalah-masalah itu, itu tuangkan di dalam background. Background itu gak boleh, background cuma satu paragraf itu gak ada ceritanya. Jadi background itu. Belum, Pak. Belum selesai. Iya, Pak Denny. Ya, belum selesai. Atau gimana? Tapi gak apa-apa sih, kalau masih butuh banyak waktu juga gak apa-apa. Cuma yang jelas, jangan Pak Denny. Cuma yang jelas, background itu gak mungkin satu paragraf. Karena dia harus menjelaskan, kenapa saya memilih topik ini. Itu satu. Nah, terus yang kedua, judul skripsi itu jangan menunjukkan masalah. Masalahnya jangan di ekstras menjadi judul. Karena orang membuat skripsi itu memang pasti ada masalah. Makanya dibuat skripsinya. Nah, cuma dalam, maksudnya dalam judulnya sendiri, itu lebih pada solutif lah gitu, kalau dibuat judul. Misalnya begini, masalah-masalah itu bisa dipecahkan dengan menggunakan, ini misalnya ya, misalnya dengan menggunakan YouTube misalnya. Nah, judulnya itu YouTube Media as, misalnya, effective learning, misalnya begitu. Jadi, jenis-jeniskan judul jangan masalah, tapi, solusinya. Atau setidaknya, yang agak-agak netral, analisis misalnya. Analisis, pembelajaran, menggunakan, apa gitu ya. Jadi, analisis of, apa gitu. Jadi, itu yang menjadi, yang kita jadikan judul. Bukan masalah yang kita jadikan judul. Nah, kemudian, itu dulu. Nah, terus kemudian, pertanyaan penelitiannya juga. Sebenarnya gini, kalau, ini kan kita lagi, ceritanya ini lagi, proposal dulu ya. Proposal itu digunakan supaya, apa, untuk menilai, apakah judul ini bisa digunakan, ataukah tidak. Bisa digunakan sebagai penelitian, ataukah tidak. Pertama, kalau judulnya tetap obstacles, yang jelas, nggak bisa. Yang nggak bisa dijadikan sebagai penelitian. Harus berbasisnya pada solusinya. Atau pada analisis, atau pada analisis, yang kita, apa, analisis data yang kita peroleh. Nah, yang kedua, di, ini, di, di, research question. Saya coba, share screen ya, research question. Yang di research question ini, mungkin dua lah, jangan banyak-banyak ya. Mungkin dua, karena yang penting itu dalam. Oh, iya Pak. Nah, cuman yang dua ini, memang mengait dengan topiknya. Kalau topiknya, apa, tentang media pembelajaran, atau metode pembelajaran. itu yang akan kita jadikan sebagai research question-nya. Nah, cuman kalau research question-nya kayak gini, what obstacles of learning online during ini, apa ya, maksudnya, tidak akan dalam gitu, tidak akan mendalam. Tidak akan mendalam. Kalau mau pakai ini, tapi kalau mau digunakan, mungkin saya pilihnya, nomor satu dan nomor tiga, kalau pun mau ya. Nomor satu dan nomor tiga. Nomor dua, nomor dua mah kan hanya medianya aja ya. Jadi fokus di pertanyaan nomor satu dan pertanyaan nomor dua. Iya, 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 Nah, nah, metodenya, kenapa harus, kenapa ditentukan metodenya dua guru? Kenapa, iya. Kenapa dua guru, guru bahasa ibu, ada berapa orang di sana? Ada tiga, Pak. Ada tiga. Kenapa hanya dua? Terus satunya lagi, kasihan atau gak keajakan? Selamat saya, Pak. Oh, Bu Yes yang ketiganya. Jadi kelas tujuh, kelas delapan, sama kelas sembilan gitu, Pak. Oh, jadi tiga orang. Jadi Bu Yes itu orang ketiga. Iya. Jadi yang diwancaranya cuman dua orang itu, Pak, yang senior. Oke, yang senior. Apakah hanya dengan wancara saja, Bu Yes lakukan itu? Kenapa, Pak? Apakah cuman, dengan wancara saja? Iya, dengan wancara saja, Pak. Gak dengan observasi. Observasi gimana, Pak? Iya, misalnya melihat bagaimana mereka, mereka belajar, mereka mengajar, gitu. Dengan, kalau itu, enggak sih, Pak. Dengan dokumen. Iya, paling dokumen, Pak. Kan kalau misalkan, observasi kan, jamnya beda gitu, Pak. Misalkan, Senin kelas delapan, gitu ya, Pak. Nanti kelas tujuh, saya hari Rabu, kayak gitu, Pak, pas kita luring. Jadi, enggak bertemu gitu, Pak. Ya, jadi gini, penelitian itu, mau enggak mau, Bu Iis yang harus, mengkondisikan. Jadi jangan, ah sekalian, jangan. Jadi Bu Iis yang, misalnya gini, dibuat oleh Bu Iis itu, saya harus mengambil data, dengan observasi, wawancara, dan, misalnya dengan, perpustakaan gitu, studi perpustakaan. Ya, tiga-tiganya harus dilakukan. Tidak berbicara, aduh, saya udah ke sekolah ini, cuma hari Senin doang, akan ketemu. Ya, berarti Bu Iis, untuk penelitian ini, harus, melakukan, apa yang sudah dijanjikan, dalam penelitian tersebut. itu, itu katak penjepanan itu di situ. Nah, kayak Bu Nurnya, keluar masuk-keluar masuk, karena ada problem di situ. Ini ada pertanyaan sedikit Pak, ini untuk research question, berarti saya harus ganti, atau gimana Pak, yang dua itu? Ya, ganti, jadi cuma dua. Tapi sebelum ke research question, saya ingin, apa ya, menekankan dulu gini, sebentar, ingin menekankan itu gini, bahwa penelitiannya Bu, penelitiannya Bu Iis, harus sudah kebayang oleh Bu Iisnya sendiri. Jadi, nggak mentah gitu, nggak, nggak mentah. Kalau mentah, nanti yang kasihan pemimbing, harus mengarahkan. Jadi, Bu Iisnya juga harus ngerti, apa yang akan diteliti. Apa yang akan diteliti. Teorinya, kira-kira pakai teori apa Bu Iis itu? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu, kan Bu Iis yang. Maksudnya teori seperti apa, Pak? Ya, teori yang digunakan. Jadi, meneliti itu harus ada teorinya. Nanti gimana, kalau nggak ada teori, nanti Bu Iis menerangkan, pembahasan di bab 4, itu gimana cara bicaranya? Nanti nggak bisa berbicara, di bab 4, ya. Belum dapat, Pak, itu saya. Teorinya. Nah, itu, itu yang. Jadi gini, dalam membuat keputusan, saya membuat skripsi topiknya ini. Misalnya gini, teman-teman Bu Iis memilih topiknya tentang, misalnya analisis, misalnya analisis pragmatik. Itu kan ada teorinya. Teorinya apa? Pragmatik. Jadi, ketika dapat menemukan data, dianalisis sesuai dengan teorinya. Nah, sementara Bu Iis, untuk pemilihan observe, apa? Ini, yang obstacle ini. Ya. Kira-kira teorinya apa yang dipakai? Nah, itu, Pak. Saya masih bingung, Pak. Iya, Pak, masih bingung. Jadi gimana? Pernah nanya ke Memnur, katanya nanti ditentuin sama pemimbing itu, Pak, mau semantik, pragmatik, kayak gitu, Pak. Ya, itu mah pilihan untuk itu mah memilih ininya, tema, topiknya. Topiknya. Ini mah kan Bu Nur, Bu Iis kan sudah dapat topiknya nih. Bahkan udah dibuat judul nih. Sudah dapat judul malah. Nah, judulnya ini, kira-kira teorinya apa yang mau dipakai oleh Bu, oleh, iya, oleh Bu Iis. Kenapa? Kan saya judulnya ini, Pak, judulnya apa? Obstacle dan solution. Nah, kalau misalkan ke teori, justru lebih kemana gitu, Pak? Cocoknya. Mungkin begitu, Pak. Ya, nggak tahu. Ya, Bu Iis harus, kan makanya gitu, dibuat proposal itu. Supaya Bu Iis melakukan dulu kajian-kajian mandiri. Saya ingin nanya lagi, ini referensi yang dipakai, berapa banyak ini referensinya? Sedikit sih, Pak. Belum banyak banget. Beran-nya apa yang dibaca, sehingga muncul seperti ini? Ya, saya lihat yang lain gitu, Pak. Kan kalau dulu bisa di purpose ya, Pak. Lihat punya yang lain, skripsi yang lain. Kalau ini lihatnya di Google, Pak. Lihat-lihat yang... Lihat apa? Lihat-lihat apanya? Ini terlihat-lihat apanya. Lihat judulnya, Pak. Lihat judul atau lihat teorinya? Judulnya, Pak. Kalau teorinya saya belum. Aduh, gimana? Nanti kalau nggak ada teorinya, nggak akan bisa dibuat skripsi. Skripsi itu bukan karangan membuat makalah, bukan. Skripsi itu harus ada basis teori. Itu ada di bab dua. Ya. Karena itu, Pak, ada kajian teori gitu, Pak. Nah, saya masih bingung, itu kajian teorinya gimana? Kayak gitu, Pak. Jadi mau nanya ke member itu, seperti apa kajian teorinya? Kalau judulnya seperti ini? Kayak gitu, Pak Den. Saya masih blank soalnya, Pak. Apalagi saya. Nanti kasihan. Nanti gimana kita ngasih ke pemimbing dalam kondisi gelondongan gini, nanti pemimbingnya jadi pusing sendiri. Itu kumaha, Cina. Nanti janya, ya susah. Coba gini. Makanya tadi saya tanya juga pada Bu Nur, kenapa si penelitiannya, si proposalnya itu tidak standar STBA. Kan udah dikasih tuh ininya ya. Iya, Pak. Dikasih kan sistematikanya. Nah, di dalam proposalnya ini, di dalam proposal yang ada di, ini saya kasih lihat ya, proposal yang ada di STBA, itu selalu mengungkapkan landasan teori. gitu, selalu ada landasan teori. Nah, di sini mah nggak ada landasan teori. Langsung aja, aim of the research langsung ke sini. Metode of the research. Nah, di sini tuh harusnya ada dulu. Di sini, ininya, teorinya. Nah, ini Bu Nur nih. Nah, Bu Nur. Jadi, tadi saya... Baru masuk lagi. Teori, ininya, teorinya. Jadi, saya bertanya ke Bu Iis tentang teori yang digunakan oleh Bu Iis. Karena dalam struktur proposal kita di STBA, kan ada juga kutipan teorinya. Karena tidak mungkin membuat skripsi tanpa teori. Nanti Bu Iis akan bingung di bab dua. Betul. Nanti akan bingung lagi di bab empat. Ngebahas temuan terus dengan teori. Nggak bisa dengan yang lain. Nah, kira-kira teorinya Bu Iis itu apa yang dipakai di sini. Iya, kalau saya masih bingung, Bu. Soalnya kan judulnya pengen ini, gitu, Bu. Teorinya apa juga masih bingung, sayangnya. Apalagi kita bingung juga. Itu Bu Iis tiba-tiba muncul topik itu dapat dari mana itu datangnya? Yang pertama melihat dari yang lain, Pak. Terus yang kedua-duanya. Dari yang siapa, dari yang lain itu? Dari Google, Pak. Dari Google, oke. Iya. Terus yang keduanya, apa namanya, sesuai gitu, Pak, dengan yang saya rasakan gitu, Pak Denny. Sesuai. Tapi kan skripsi bukan masalah sesuai. Sesuai atau tidak. Bukan ta'aruf ini, Bu Iis. Bukan ta'aruf. Nah, artinya gini, kalau saya nanya, apakah Bu Iis sudah banyak membaca jurnal-jurnal? Tidak. Atau rujukan-rujukan teori-teorinya? Tidak. Sehingga akhirnya memilih topik ini. Misalnya gini, masiswa-masiswa yang lain, saat memilih, misalnya, Pak, saya ingin tentang novel, ingin tentang film, ingin tentang tutur, ya, tindak tutur. Itu semuanya mereka ada basis teorinya. Jadi mereka juga mungkin membaca sekian banyak jurnal, ya, referensi. Sehingga terbayang konsep-konsepnya itu. Oh, saya mau pakai cooperative principles, misalnya. Oh, saya mau pakai teorinya intrinsic, extrinsic, gitu. Nah, sekarang, tadi saya nanya ke Bu Iis. Bu Iis kira-kira sudah berapa banyak jurnal atau hasil penelitian yang Bu Iis baca? Untuk topik ini. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Kan begini, ya, Pak. Mungkin bukan alasan juga. Kalau dulu, mungkin sebelum pandemiknya, bisa ke-perpus, gitu, ya, Pak. Lihat-lihat yang lain, gitu. Bisa di-perpus seharian, kayak gitu, Pak. Kalau sekarang, apa namanya, terbatas, gitu, Pak. Cuma lihat Google aja. Udah aja kayak gitu. Jadi yang saya maksud di sini, begini, Pak. Misalnya kalau jidul seperti ini, harus seperti apa. Iya, bisa enggak, gitu. Masuk enggak, gitu. Enggak bisa gitu, tuh, Bu Iis. Harusnya, harus sudah setengah, setengah matang lah dari Bu Iis-nya. Iya, hampir. Itu juga, itu yang dicari sama saya pas di-abstrak. Kan memang kalau di-abstrak, judul, metode, teori, temuan. Ya, teorinya memang enggak ada. Iya, enggak ada, Mem. Karena memang masih bingung, gitu, Mem. Pakainya apa. Kayak gitu, kalau dulu seperti ini. Saya harus pakai teori apa, karena jujur, enggak seperti seperti journal juga. Pemimimnya makin bingung lagi nanti. Nanti disuruh Bu Iis, dicari teori, nanti pemimimnya gimana? Saya harus coba cari teori. Paling gini, Paling menurut saya, kalau saran saya gini, kalau masalah judul atau masalah topiknya oke lah, topik tentang pembelajaran ya. Ya, ya Pak. Boleh. Meskipun sebenarnya kita lebih memilih, yang lebih nyambung dengan prodisasa Inggris sebetulnya. Tapi, bolehlah silahkan, karena mungkin masih ada kaitan dengan bahasa Inggrisnya. Cuma kita meminta teorinya, artinya menyempurnakan si proposalnya itu. Karena gini, sebenarnya dalam sidang proposal itu, yang kita telah tidak dalam sebetulnya. Kita hanya memastikan judulnya itu dapat diteliti, dapat diteliti itu berarti relevan dengan prodisasa Inggris, dan ada acuan teorinya. Itu saja. Kalau sudah ada acuan teorinya, relevan dengan bahasa Inggris, ya sudah. Kita akan berikan kepada pemimbing. Nah, sekarang kalau misalnya di proposalnya sendiri, Bu Yis juga masih bingung, ya apalagi yang membacanya. Mas makin bingung lagi. Kita bingungnya di sininya, Pak. Di teorinya, Pak. Teorinya harus sebetulnya. Tapi bukan hanya teorinya saja sebetulnya. Metodenya pun juga belum lengkap. Misalnya metodenya kan, ya metodenya belum lengkap. Hanya kualitatif saja. Terus, kan kualitatif itu pendekatannya ya, filosofisnya. Tapi bagaimana Bu Yis mendapatkan data, itu tidak dijelaskan. Datanya bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara menganalisis data itu. Jadi, sebetulnya di penelitian ini, oke lah kalau untuk masalah background, kita fahamilah, kita skip ya. Kita ngambil apa yang Bu Yis sampaikan tadi. Tapi kalau sudah masuk ke ranah teori, ranah metode, kayaknya perlu, karena kita ingin juga menilai mahasiswa itu, paham apa yang akan dia lakukan dalam penelitiannya. Jadi, kita nggak ingin semuanya diberikan kepada pemiming. Kasian pemimingnya. Nanti, benar-benar gelondongan. Jadi, nggak gitu Bu Yis. Jadi, kalau saya gini. Saran saya, Pak, gimana? Saran saya, mending Bu Yis matangkan lagi proposalnya, sehingga sesuai dengan standar STBA, paling kalau dari saya gitu. Mungkin dari Bu Nur apa? Kalau saran saya, judulnya dirombak aja dulu kayaknya. Jadi, bisa nemuin teori, dan rumusan masalah juga akan lebih baik lagi kayaknya. Judulnya minggung, bus aja jelulnya yang cocok apa gitu. Jangan beton saya mengajar gitu, Mem. Karena yang paling tahu gitu, ya ini gitu, Mem. Gini Bu Yis, Bu Yis itu kan belajarnya nggak hanya profesi Bu Yis. Bu Yis kan kuliah di STBA ini. Sama ayah, ayah. Kuliah di STBA ini. Aduh, sebentar pada ini. Aduh, saya beranak pinak ini. Berarti kurang itu. Berarti kurang. Bu Yis harus punya partner lagi itu. Ya kenapa pada ini? Bu Yis harus punya partner lagi. Jadi ada ibu dalam negeri dan ibu luar negeri. Aduh. Jangan, Pak. Nanti itu, atau kesambat ibu luar negeri. Iya. Nanggap, Pak. Jadi gini, pertama, ibu Yis itu kan belajar nih di bahasa Inggris ini segala macam mata kuliah. Iya, Pak. Nah, kira-kira ada nggak satu atau dua mata kuliah yang nempel di ibu Yis? Itu bisa lebih mempermudah. Yang nempel. Ini, Pak, yang suka. Dulu ada yang, apa itu, Memrina ya, yang deket, yang tentang fisiologi analisik. Apa sih itu, Pak? Itu namanya? Psycholinguistik. Psycholinguistik mah, Pak Uday. Pak Uday ya. Bukan, Mem, yang Memrina, yang deket. Oh, pros. Pros atau semiotik. Yang apa sih namanya, deket, terus de diamond gitu, Mem. Nah, itu rada-rada suka. Tadinya mau itu, cuman takut ribet gitu. Itu, Mem. Ya, analisis sastra, berarti kalau itu bagus. Misalnya, menganalisis psikoanalisis, prosa apa, buku apa, ya itu bisa. Teorinya apa itu? Teorinya psikoanalisis. Kan lebih gampang. Udah ada teorinya. Tinggal, Bu. Yes, memperdalam teorinya. Tadinya mau itu, Pak Dini, yang psikologi, apa, konflik gitu, yang deket itu, yang apa, yang kucing hitam, yang Memrina itu, yang nyangkut cuman itu. Yang saya suka gitu. Terus, takutnya ribet gitu, Pak. Udah lah ini aja gitu. Kenapa takut ribet? Takut apa ya? Takutnya kayak gini, Pak. Kayak gak berterima gitu. Takutnya aneh gitu. Tapi kan minimal, Bu II suka gitu kan. Sekalipun ribet, kalau suka ya pasti dihitungin. Pertama, Bu II suka. Kedua, ada teorinya. Terus ada objeknya juga. Kan tinggal dengan analisis. Kalau ini, menurut saya, memang itu kehidupan, Bu Iis ya, sekolah. Cuma, Bu Iis gak tahu, ini pakai teori apa ya. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya aja yang banyak. Masalah banyak. Nah, teorinya itu ibarat, ibarat gini, dalam rumah tangga, masalah A, B, C, Z, kita gak tahu, gimana cara solusinya, ya gimana cara solusinya. Kalau kita punya solusinya, punya teori-teorinya, punya ilmunya, kan mudah itu, menyampaikan, membahas masalah-masalah tersebut. Gitu, jadi saran saya, sama dengan Bu Nur, mending ganti dengan judul yang jelas teorinya. Tadi aja udah dekat itu. Ya, nantinya Bu Iis harus buat lagi, proposal itu. Besok jadi ya, buat proposal. Kita mau lulus bulan Agustus. Ini udah tanggal 25 Juni. Iya, akhir ini udah akhir. Udah akhir. Nanti gak bisa lagi, kayak gini. Gimana Pak? Ya, pokoknya gini, kami menunggu, pokoknya ginilah, Bu Iis itu sudah dikasih karpet merah, jambu. itu. So, kita yang nunggu, bayangin ini di zoom juga, kita nunggu Bu Iis. Gak ada coba dimana-mana, dosen nunggu mahasiswa. Ya, Bapak. Kita nyiapin malah, apa, screenshotnya sama kita, Bu Iis itu. Bu Iis memang gak. Jadi, kalau Bu Iis memang niatnya pengen lulus Agustus, jadi diajak berlari sama kita itu, harusnya siap. Iya, memang. Jangan nanya lagi pembimbing siapa, jangan nanya lagi mata kuliah, ini ada yang belum beres atau gimana. So, dari Bu Iisnya siap aja dulu, diajak lumpat, hayu, gitu kan. Insya Allah, semuanya juga ikuti lancar, kalau Bu Iisnya mau, gitu. Supaya nanti lagi judul, Bu Iisnya, Mem, ya. So, judul, buat lagi proposal, tapi sebaiknya yang sesuai dengan yang Bu Nur kasih itu standarnya. So, kita kasih deadline, supaya jelas targetnya. Targetnya mau kapan? Kalau sama saya gak mau. Sekarang itu kan Jumat. Sekarang Jumat. Sabtu, Minggu, Senin lah. Senin. Aduh, Ibu jangan Senin, Senin mau hujan, itu Bu try out. Aduh, Ibu. Selasa. Selasa. Ini maksudnya, presentasinya ya, bukan beresnya nih. Berarti Bu Iis sudah harus membuat proposal dari hari ini. Iya. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Selasa. Ketemunya lagi, kita Zoom-nya lagi nih. Ketemunya lagi, Bu Iis sudah bawa proposalnya. Iya. So, kapan? Rabu, Pak. Rabu itu ada. Rabu, gimana, Bu Nur? Rapat ya. Aduh. Ini seminar, Kuliah Umum. Iya. Oh iya. Rabu itu ada seminar. Ada kuliah Umum ya. Iya, kuliah Umum. Ya udah, paling selasa aja, Pak. Insya Allah. Selasa ya? Iya. Insya Allah, nanti dulu ini Insya Allah apa? Insya Allah mana? Insya Allah. Muslim, Insya Allah bukan Muslim. Kalau Insya Allah Muslim, berarti janji ini, Pak. Kalau Insya Allah Muslim, berarti janji. Kalau nggak kiamat, berarti terjadi ini ya. Kalau Insya Allah. Iya, Pak Deni. Ya udah, berarti hari selasa. Jam, jam segini ya. Bu Nur, tiasa nggak bisa, Bu Nur Selasa? Iya, bisa. Tiasa, Pak. Tabu dua gitu ya, Pak. Tabu dua ya. Datangan terus bebas. Oh iya, iya. Jam dua ya, berarti jam dua. Harus sudah siap. Segala macamnya. Harus lebih serius juga. Tidak ada preface, tidak ada apa sih itu yang approval sheet, jangan dulu lah itu ya. Kan nggak tahu pemimpinnya siapa. Itu aja dulu yang penting-pentingnya. Dan background-nya diperbaiki, harus seperti apa. Mulai dari fenomenanya mengerucu, sampai ke alasan kenapa judul itu diambil sama Bu Isya. semangat, semoga dilancarkan. Jadi kalau nanti lagi males-malesnya, lagi nggak ada ide, ingat tahun ini harus beres. Semangat lagi. Tahun ini penuh ujian. Semuanya juga penuh ujian. Kalau mau curhat, pada ini banyak ujiannya, saya mau ujian juga. Memang hidup itu ujian. Kalau nggak ada ujian, mati Bu Is. Tapi kalau mati itu ujiannya lebih gede lagi. Ujiannya lebih berat, iya sih hasilnya. Kalau akhirat, lebih berat. Karena kita sudah nggak bisa lagi ada usaha tinggal menerima hasil. Jadi nggak apa-apa. Ya, itulah hidup. Ya, itulah hidup. Tapi kan masih gemuk ini. Kalau bilang ini ujian, kurus, kering, oke lah. Ini mungkin masih sehat, masih gemuk. Ya, Alhamdulillah. Pak, kalau badanmu sehat. Bisnis berkembang. Aduh, nggak ada bisnis, Bapak. Bisnis apa? Iya, gitulah. Pokoknya mah, soal kepentingan sehat, dan segera selesaikan tugas-tugasnya. Gitu saja sih, kalau dari saya, Bu Neng. Iya. Makasih pada Dek. Iya, sama-sama. Ini mahasiswa khusus kita. Abadi. Eh, jangan. Iya, jangan. Dengan abadi, harus selesai. Harus diselesaikan. Bismillah. Dengan tekat yang kuat, Bismillah. Niatnya pengen lulus tahun ini, harus lebih kuat lagi. Biar lancar. Iya, Mbak. Iya. Iya, oke. Satu lunam, Mbak Denila. Sama-sama. Iya. Iya, mangga. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.